Saya berburu sama Pak Jeka dan beliau adalah panutan hampir rata-rata pengusaha nasional. Indonesia Timur, Selausi Selatan selalu merupakan provinsi dan wilayah yang dekat dengan Pak Jeka. Namun menurut saya sekarang pemilih sudah sangat rasional. Mereka melihat bahwa banyak pemikiran-pemikiran Pak Jeka yang juga diperjuangkan oleh Prabowo Sandi. Justru yang tidak diadopsi oleh pemerintah sekarang. Misalnya Pak Jeka secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah mengenai LRT, mengenai tol, mengenai kereta. Itu kan kebijakan Pak Jeka yang sesuai dengan apa yang kami perjuangkan. Jadi karena pemilih di Selausi Selatan dan wilayah Indonesia Timur ini sangat cerdas, Mereka bisa memilih, oh yang diperjuangkan Pak Jeka ini juga menjadi esensi platform yang didorong oleh Prabowo Sandi. Jadi pemikiran Pak Jeka sudah kami adopsi. Bahwa menurut kami betul, pembangunan LRT ini sudah terlalu mahal dan tidak diprioritaskan. Malah aneh kami prioritasikan adalah infrastruktur pertanian seperti irigasi. Pak Jeka juga mengkritisi mengenai beberapa kebijakan mengenai ekonomi kita. Nah ini yang sebetulnya sebagai bapak bangsa Pak Jeka sudah sangat-sangat jitu memberikan solusi-solusi tapi tidak diadopsi oleh pemerintah sekarang. Itu yang berkuat keyakinan kita kenapa pemikiran kami di Selausi Selatan dan di wilayah Indonesia Timur ini bisa diterima dengan baik.